Walaupun satu gigitan kecil bisa menyebabkan buah yang sudah besar itu rontok teman-teman ya Ini harus kita atasi segera teman-teman Dan ini bisa mengurangi hasil panen kurang lebih 10-40% teman-teman ya Makanya harus segera kita kendalikan teman-teman Alhamdulillah setelah pengaplikasian hasilnya cabai jadi mulus-mulus seperti ini Dan bisa memerah dengan sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel roh islam Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberi kesehatan Dimudahkan riskinya dan dilancarkan aktivitasnya Yang sedang nanam yang sedang budidaya Semoga hasilnya bagus panenya melimpah dan bertemu dengan harga yang fantastis Amin Oke teman-teman ya kembali lagi di lahan cabai saya teman-teman ya Ini cabai laba F1 dari panah merah Yang saat ini berusia di 80 HST ya teman-teman ya Dan kali ini teman-teman ya Saya akan melakukan pengendalian ulat bor ya teman-teman Setelah kurang lebih satu minggu lalu Saya aplikasikan Alhamdulillah hasilnya cukup luar biasa teman-teman ya Dengan nih terlihat bakal buahnya itu Lebat ya aman dari gangguan-gangguan ulat ya teman-teman Alhamdulillah teman-teman ya Dan ini sudah siap memerah-memerah seperti itu teman-teman ya Alhamdulillah sekali teman-teman ya Oke untuk kali ini teman-teman ya Pengandilannya itu cukup simple hanya dengan satu bahan saja teman-teman ya Ini untuk melindungi buah ya teman-teman ya Sebelum nanti kurang lebih satu minggu itu panen ya Jadi seperti itu teman-teman Itu bakal buahnya itu sudah lebat seperti itu lagi ya teman-teman ya Dan ini untuk melindungi saja ya Untuk pencegahan lah ya Lebih ke pencegahan teman-teman Oke ya Simak apa aja bahan-bahannya ya teman-teman ya Setelah kemarin saya menggunakan beberapa bahan Kali ini saya akan rolling Agar tidak ada kekebalan di Hema ulat yang ada di teman-teman cabai saya teman-teman Oke simak video ini selengkapnya teman-teman Sampai jumpa di teman-teman ya Sampai jumpa di teman-teman ya Selamat menikmati ya Oke teman-teman ini adalah insektisida yang saya pakai untuk mengendalikan ulat Ya ini khusus untuk mengantisipasi ulat ya Nah ini akan saya aplikasikan tunggal ya Ini adalah emasel ya Ini merek dagangnya emasel Untuk bahan aktifnya ini adalah emamectin benzonat teman-teman ya Ini mirip seperti abasel ya teman-teman Tapi perbedaannya adalah ketika abasel itu bisa menyerang kutu Kemudian ulat juga bisa Jadi cakupan serangannya itu banyak teman-teman Kalau abasel Tapi kalau emasel ini dia lebih khusus Wabil khusus itu untuk mengendalikan ulat teman-teman ya Ini emamectin benzonat teman-teman 30 gram per liter Teman-teman bisa cari merek dagang lain ya teman-teman Untuk mengendalikan ulat teman-teman Dan ini Saya pakai kali ini di takaran 40 mili per tangki spray 16 liter teman-teman Karena apa Karena sebelumnya Saya sudah pakai di dosis 30 ya teman-teman Alhamdulillah itu juga sudah cukup Mengurangi intensitas serangan ulat di tanaman cabai saya teman-teman ya Dan kali ini saya naikkan dosisnya Agar ulat-ulat yang kemarin belum mati bisa lekas mati gitu Nah oke langsung saja saya racikan untuk takaran Satu tanki spray ya teman-teman Oke kita pakai di 40 mili Kita pakai tunggal aja 40 mili Nah cukup segini teman-teman Langsung kita Masukkan ke Wadah Kemudian kita aduk Ini Sementara kita aduk ya Untuk tambahan Kalau teman-teman mau pakai bahan lain Atau tambahan lain itu Bisa teman-teman ya Yang penting beda jenis ya teman-teman Untuk Mengurangi nanti resiko Kalau terkena hujan Saya tambahkan Perekat ya teman-teman Di 30 mili Tuh Sudah Oke Segitu aja Jadi untuk racikan kali ini cukup Simple aja teman-teman Karena sebelumnya sudah saya aplikasikan ya Jadi ini hanya Untuk membasmi lebih Lebih Luas lagi teman-teman ya Untuk terutama yang kebal-kebal itu Saya tunjukkan jadinya Tuh Dia Pekat putih pekat ya teman-teman Langsung nanti akan saya Masukkan ke tangki spray Dan ini Segini ini Murah lah teman-teman Kalau satu ini Biasanya saya untuk 1500 Tanaman itu Butuh cuma 2 tanki sampai 3 tanki spray aja sih teman-teman Jadi gak Gak banyak-banyak Amat teman-teman Oke langsung saja Akan saya masukkan ke tangki spray Saya Dan langsung akan saya Aplikasikan ke tanaman saya Mumpung Hari Atau ulat-ulatnya Pada keluar teman-teman Oke teman-teman ya Kita langsung aplikasikan Langsung ke tanaman ya teman-teman ya Kita serang di bagian atas Dan bawah Seperti ini teman-teman ya Karena apa Karena biasanya dia juga Ada di atas Dan juga ada di bawah ya Dan yang di atas kan Karena kita Melindungi Buah yang sudah Berada di atas ya teman-teman ya Ini Bisa lihat teman-teman ya Bunganya itu udah Kelebat sekali teman-teman ya Tanan kiri juga Ya Oke Jadi Seperti itu aja teman-teman ya Cukup mudah Yang penting Bisa mengenai Seluruh bagian Tanaman ya Dengan Spray kabut seperti ini teman-teman Oke Jadi Mungkin yang perlu diperhatikan Kondisi angin teman-teman ya Jangan melawan angin Itu aja teman-teman Oke Mungkin itu aja Untuk video kali ini ya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Saya Ehri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Tidak Terima kasih telah menonton!